Intro Saksi Setelah itu, setelah Bapak Kombers itu bilang Sedang disuntikan formalin, saya menunggu lagi Saya lihat Ada anggota yang membawa Tabung formalin sudah selesai, saya tanyakan lagi Sama Kombers tersebut, saya bilang gini Apakah saya boleh memakai Pak TNL yang terkali Tunggu sini ya, beliau masuk Nah itu masuknya yang terakhir itu Lumayan lama ya mulia Terus beliau keluar lagi Saya ajakan lagi, saya minta izin lagi Ijin kemandan apakah saya boleh Saat itu, dibilang ya, udah kamu tunggu sini aja Itu celananya Lagi dipakaikan Ini yang sampaikan begitu siapa? Kombers tersebut Kombers tersebut yang saudara tidak tahu namanya Oke, kemudian Itu lagi dipakaikan celananya, udah kamu tunggu sini aja Bentar lagi selesai Nah saat beliau ngomong begitu Saya sedikit marah ya mulia Saya bilang, saya kan adik kandungnya salah satunya disini Komandan Saya keluarga salah satunya yang ada di Jakarta Beliau kan saya masuk untuk pakaian al-maklum yang terakhir ya Komandan Saya bilang, udah kamu tunggu sini aja Ijin Komandan, saya ingin memakai pakaian al-maklum yang terakhir kali Ya udah gak tahu Ya Pak, saya gak tahu Tanyakan saja sama tim forensiknya Terus beliau pergi Oke, kapan tepatnya saudara memberikan keterangan Eh, memberikan kabar kepada keluarga Kalau abang saudara sudah meninggal dunia Itu malam jam 9 lewat Saya lupa kemudian Kepada siapa saudara menghubungi? Pertama kali sama Kak Yuni Pada? Kak Yuni Kak Yuni Terus, kapan saudara terhubung dengan orang tua saudara? Hari itu, saya tidak ingat jamnya ya mulia Tidak ingat jamnya, tapi pada saat itu kemudian orang tua saudara Ada bapak Iya bapak Bapak saudara Apa yang disampaikan oleh bapak saudara? Saya sampaikan Awalnya saya tidak ngasih tahu Saya cuma bilang Abang sudah meninggal Cuman mungkin Terus itu kan Nanti ada kabarin lagi pak ya Kalau sampai Jambi Saya bilang gitu Terus itu Bapak mungkin karena penasaran Nelfon-nelfon terus Saya sempat juga Angkar lagi Saya bilang Ya abang meninggal Tembakan Terima kasih